Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel youtube Mama Aksara Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya Langkah pertama, siapkan air mendidih Kemudian ke dalam mangkuk masukkan 1 sendok makan margarin Lalu kita tunggu sampai margarinnya ini meleleh Setelah margarinnya meleleh, angkat lalu diamkan sampai suhu ruang Langkah selanjutnya, siapkan panci Kemudian masukkan 150 gram gula merah atau gula aren yang sudah disisir Tambahkan juga 150 ml air putih, 1 per 4 sendok teh garam Dan 1 lembar daun pandan Ini kita larutkan gulanya di atas kompor Dimasak menggunakan api sedang Sampai terus diaduk-aduk Supaya gula merahnya cepat larut Ini tidak perlu kita masak sampai mendidih Kita masak cukup sampai gula merahnya larut aja ya teman-teman Nah ini gula merahnya sudah larut Kalau sudah seperti ini, tinggal kita angkat Lalu kita saring supaya tidak ada kotoran dari gula yang ikut masuk Nah kalau sudah disaring, ini kita tunggu sampai suhu ruang Jadi kita sisihkan dulu Langkah selanjutnya, kita membuat toppingnya dulu Siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset santan instan 65 ml Lalu tambahkan sejumput garam Garamnya sedikit aja dan setengah sendok makan tepung terigu Kemudian ketiga bahan ini kita aduk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Pindahkan ke atas kompor Dimasak dengan api kecil sebentar aja Jangan terlalu lama Ini kita masak supaya santannya tidak terlalu encer aja Jadi ini tidak perlu kita masak sampai mendidih ya teman-teman Nah kita masak cukup sampai seperti ini saja Kalau sudah, kita angkat Lalu toppingnya ini kita sisihkan dulu Dan langkah selanjutnya Siapkan mangkuk, kemudian masukkan 2 butir telur ayam Lalu tambahkan 200 ml santan Tambahkan juga larutan gula merah yang sudah kita buat tadi Ini larutan gula merahnya sudah dingin Kita aduk dulu ketiga bahan ini sampai tercampur rata Setelah tercampur rata Berikutnya tambahkan 100 gram tepung terigu Atau setara dengan 10 sendok makan Dimasukannya secara bertahap Sambil kita saring supaya tidak ada tepung yang bergerindil Aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan kembali sisa tepung terigunya Masukkan semua Kita ayak lagi supaya tidak ada yang bergerindil Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata Nah setelah tepungnya tercampur rata Terakhir kita masukkan margarin yang sudah kita lelehkan tadi di awal Masukkan semua Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur rata Nah supaya memastikan adonannya ini tidak ada yang bergerindil Kita saring terlebih dahulu Nah ini adonannya siap untuk digunakan Langkah selanjutnya siapkan cetakan Untuk apinya gunakan api sedang Lalu olesi cetakannya menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja Setelah diolesi minyak goreng Kita tunggu cetakannya sampai benar-benar panas Nah setelah benar-benar panas Kita tuang adonannya ke dalam cetakan Tapi sebelum dituang kita aduk-aduk dulu adonannya Supaya tidak ada bahan yang mengendap Barulah kita tuang ke dalam cetakan Jangan terlalu penuh Cukup 3 per 4-nya saja seperti ini Nah setelah cetakannya penuh Kemudian kita tutup dan tunggu hingga setengah matang Setelah setengah matang Tambahkan topping santan yang sudah kita buat tadi Tambahkan di tengah-tengahnya seperti ini Nah usahakan untuk adonan gula merahnya itu masih basah ya teman-teman Supaya santannya menempel ke adonannya Jadi tidak terpisah Nah setelah ditambahkan topping Ini tinggal kita tunggu sampai matang Tandanya matang nanti bawahnya kering ya teman-teman kuning kecoklatan Nah seperti ini Kalau sudah seperti ini tinggal kita angkat Lalu sajikan Nah ini hasilnya ya teman-teman siap untuk disajikan Dan ini sudah bisa dinikmati Ini enak banget dimakan pas lagi hangat Ini rasanya enak ya teman-teman Manis, gurih Teksturnya juga lembut dan lumer di mulut Selain enak ini juga wangi banget Pokoknya teman-teman harus coba buat di rumah Ini cocok banget buat 9 di sore hari ya Buat teman ngeteh atau ngopi Dijamin anggota keluarga pada suka Karena ini emang lembut dan enak banget ya Dan aku tuh paling suka di bagian bawahnya Jadi teksturnya itu garing ya bagian bawahnya Pokoknya ini enak banget Teman-teman harus coba buat di rumah Buatnya juga mudah Cukup diaduk-aduk aja Dan udah jadi cemilan seenak ini Ini kalau mau dijadikan ide jualan juga bisa ya teman-teman Ini makanan khas Kalimantan ya kalau gak salah Oke terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh